Intro Shalom sahabat YKB Senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Wasiat Kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Kali ini bersama saya Pendeta Mulyadi dari GKI Muara Karang Renungan kita hari ini Minggu 12 November 2023 Ditulis oleh Rekan Pendeta Yoce Hanri Karuh dari GKI Kebonjati Dengan judul Bukan Kapan Melainkan Bagaimana yang dilandaskan pada Injil Matius 25 ayat pertama sampai dengan 13 Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Injil Matius 25 ayat 13 Sebelum membaca firman Tuhan mari kita berdoa Ya Allah Bapak Sorgawi Berikan kemampuan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya Amin Sahabat saya akan bacakan untuk kita dari Matius 25 ayat 13 Dengarkanlah firman Tuhan Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Sahabat Kapan waktunya Yesus datang untuk kedua kalinya? Ini adalah pertanyaan yang banyak disampaikan oleh banyak orang sampai saat ini Banyak orang bahkan orang Kristen sendiri mencoba meramalkan kapan waktu kedatangan Tuhan itu Padahal Yesus telah memperingatkan agar kita tidak perlu pusing soal kapan waktunya Tetapi lebih berfokus pada sikap kita menyambut kedatangannya Di dalam masa penantian itu Pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah kapan pastinya Yesus datang kedua kalinya Melainkan apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangannya Sikap hidup kita dalam menantikan kedatangan Yesus itulah yang harus kita perhatikan Injil hari ini berisikan perumpamaan mengenai gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh Bagi Yesus Sikap dalam menantikan kedatangannya dapat dibagi dalam dua sikap Yaitu bersikap bijaksana dan bersikap bodoh Mereka yang bersikap bijaksana adalah mereka yang menyiapkan diri sepenuhnya Dan tidak lengah dalam menyambut kedatangan Yesus Mereka menyiapkan minyak Yaitu memelihara sikap hidup yang berkenan kepada Yesus Agar lampu kehidupannya tidak padam dalam masa penantian tersebut Sedangkan mereka yang bersikap seperti gadis-gadis bodoh Akan bersikap sebaliknya Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya Kita dipanggil untuk bersikap bijaksana dalam masa penantian ini Jagalah agar lampu kehidupan kita tidak padam dalam menantikan kedatangannya Mari kita berdoa Terima kasih Terus menyala bagi kemuliaanmu Sehingga semakin banyak orang melihat kasih Allah melalui hidup kami Amin Demikian renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih